assalamualaikum teman-teman balik lagi sama saya Hanafi di gudang head unit channel kutubnya gudang head unit teman-teman nah kali ini saya lagi ada di rumah orang tua saya nih rumah kakak saya tepatnya nah ini kita lagi ada di mobil Expander nah saya mau ganti head unit mobil kakak saya nih teman-teman nah ini saya ganti yang model sekarang yang saya punya ya layarnya 11,8 inch yang diamond ruke yang resolusinya 2k nah ini teman-teman bisa lihat dulu nih seperti ini nih ini udah kita pasang jadi untuk tutorialnya ya itu seperti biasa lah udah mudah lah pasang di Expander nah sebelumnya ini juga dari toko kita juga nih udah tiga tahun lebih yang universal ini masih apa masih awet pokoknya di toko kita tuh barangnya awet-awet semua nih teman-teman nah lanjutannya gimana nih nanti kita review sedikit ya buat head unit ini ya ini temen-temen nih ini head unitnya nih ini udah selesai saya pasang yang tadi ini mudah sekali udah tinggal buka framenya aja soketnya udah peten fly juga tinggal di colok aja nah sebelum kita review lebih jauh nih ini apa aja sih yang didapat untuk paketan Expander Diamond 2K ini layar 11,8 inch ini ini udah termasuk frame ya framenya kita pakai yang hitam aja ini sih sesuai request sebenernya cuma menurut kita ini paling cocok pakai framenya hitam karena dia juga ketutupan kok tutupan layarnya nah udah ada frame adapter juga framenya di bagian sini nih ini ini rapih ya nggak ada sela nih ini rapih makanya terpasang rapih nah ini tampilannya seperti ini nah nah ini sekarang kita buka ya teman-teman kita lihat nih layar ini ah tuh layarnya bening banget nih temen-temen tuh nih kita mulai nih kita lihat menunya apa aja nah udah ada local music bluetooth radio video auto setting chrome ini udah ada dsp-nya juga seperti inilah standarnya head unit cuma ini layarnya itu bening banget ya temen-temen ini cuma karena cahaya dari luarnya agak backlight jadi dia agak putih ini aslinya bening banget udah ada juga reviewnya di di apa di link kita yang satunya itu di link Toyota Yaris nah disitu pencahayaannya ini bagus jadi kelihatan ini layarnya aslinya bener-bener bening karena resolusinya real 2k nah seperti ini ya temen-temen ini bisa dilihat sendiri spek ininya aplikasi-aplikasinya seperti ini ini udah support Apple CarPlay juga Android Auto jadi udah lengkap nah ini untuk detail spesifikasinya temen-temen ya ya displaynya 2k ya ini speknya real speknya ini real bukan bohong sekarang banyakan head unit itu speknya enggak real ya temen-temen jadi tuh membohongi konsumen bilangnya RAM 8 bilangnya ROMnya besar padahal itu fake itu palsu dijual harga-harga murah tapi kita jual yang spek real gini nah ini untuk DSP nya nih temen-temen seperti ini jadi enggak cuma layarnya yang jernih ya suaranya pun jernih nanti kita coba cuman nanti saya mau cari mau pakai audio yang non-copyright dulu biar enggak ke banner bisa dilihat sama YouTube nya seperti ini nih temen-temen nah ini ini untuk radionya ini nah ini kualitas hasil videonya yang tersimpan di memori head unitnya temen-temen bisa dilihat layarnya jernih banget nah ini untuk Apple CarPlay nya ya temen-temen nah ini kita cari yang non-copyright nah ini suaranya kayak gini ini baru lima belas ya temen-temen nah ini kita cari yang non-copyright ini suaranya kayak gini ini baru lima belas ya coba kita tambahin lagi bisa lebih keras lagi suaranya nih nah ini dia temen-temen nih nah ini dia temen-temen nih nah ini hasil video 2K nya nih temen-temen nah ini saya ngambil dari YouTube nih nah kalau yang benar-benar itu disini di setting nih sampai paling tinggi nih settingan ini sampai paling tinggi di settingan sininya disini ada pilihan nah disini tuh ada pilihannya kalau di YouTube kalau emang mau bener-bener bahwa oh ini bener nggak sih resolusinya segitu tinggal dipilih aja bening banget ini temen-temen hasilnya nih oke nah ini kita jelasin juga ya ini fungsinya buat tombol volume sama bisa buat field nah ini kalau ditekan lama bisa buat screen off gitu gitu balikin lagi nah sebelah sini bisa buat play sama pause atau next sama preview nah gitu temen-temen jadi keren banget ini manualnya ada disini ada buku manual juga disini juga ada shop copy nya jadi manual sama yang bukunya tuh yang disini sama yang dibuku itu sama jarang-jarang head unit seperti ini ya temen-temen jadi bener-bener sama buku manualnya ini spesifikasinya sekian dulu reviewnya nanti kita lanjut ke video berikutnya ya nanti bakalan ada barang-barang menarik lainnya di udang head unit nah kalau mau beli bisa masuk ke toko kita kita toko naptek ada di Tokopedia ada di Shopee kalau untuk di tiktok-tiktok bisa kontak kita langsung aja jadi kita lagi ke akuin dulu di tiktok tapi nanti nextnya akan kita aktifin lagi bisa buy YA juga pokoknya bisa konsultasi bebas disitu buat mau mobil apa aja pakai head unit ini atau pakai yang vertical screen kita banyak stopnya oke semoga sehat selalu temen-temen lanjut di next video selanjutnya salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ya Terima kasih.